Mungkin ini bisa belajar melalui video ini sebenarnya. Sejauh punya Kak Rewan, berapa sekarang? Lima, lima itu yang paling utama. Yang untuk BDOKI ya? Yang benar-benar dari A sampai Z-nya, Chef. Kepercayaan Chef sendiri, management-nya. Untuk lima orang, kalau untuk semua total, Chef? Sebenarnya kalau untuk yang dicapkan itu di bawah pemiliknya. Tapi untuk bagaimana caranya yang terstandarkan, itu didikan cahaya semua. Harus ya, kurang langsung masalahnya. Karena standarnya harus sama, Chef. Betul. Ini yang luar biasa, Chef. Kalau menyiasati, kita balik lagi ke bahan baku. Menyiasati, pasang surutnya bahan baku secara ayor, naik turun ke harganya. Ya, kembali lagi ke brand yang atau brand besar sendiri itu mereka sudah punya standar. Nah, kalau seperti bisa dipercayakan kaya Popan sendiri itu, emang sudah ada standarisasi yang tidak mungkin dia naik turunnya sampai benar-benar tajam. Jadi, saya sudah mengobservasi semuanya tentang harga, kemucian, kualitas itu benar-benar kami perhatikan. Karena selama ini tidak ada permasalahan. Kalau mungkin mengambil yang RPH yang kecil atau segala macam itu, biasanya kalau naik, naik sekali. Kalau jatuh, jatuh sekali. Tapi kualitasnya kurang-kurang terus. Gitu. Nanti kalau untuk ikan juga begitu ya, Chef. Ikan itu juga menggunakan vendor yang benar-benar terpilih. Nah, kebetulan juga kami di hotel juga sebagai sahabat. Jadi, usaha sekarang dengan hotel itu hampir mirip. Yang supply itu teman-teman sendiri. Ya. Dengan best price tentunya. Kualitasnya pasti sudah tahu ya. Namanya sudah kenal, sudah paham, itu tidak akan abal-abal. Betul. Jamur pun begitu sama ya, Chef. Ya, standar. Kalau boleh tahu dapurnya di mana, Chef? Kami punya 2 outlet dan rumah sendiri itu sebagai, istilahnya, rumah untuk, apa ya, mereset semuanya. Itu di rumah sendiri, kalau untuk rumah yang satunya, itu untuk toko. Untuk toko. Untuk? Ya, yang saya kasih tahu kemarin. Outlet itu ya? Jadi, kalian mau langsung ke chicken dietnya Sidoarjo. Ada di Bigo, di Candi. Bisa healthy food dan juga langsung bisa touch dengan, ketemu dengan Chef Ali di sini. Cek IG-nya aja, cek Instagram-nya aja. Saya sampai speechless gara-gara beliau ini luar biasa di dunia uliner. Dunia perkopian. Dan untuk dedoki. Kita mau ngomong di dedoki lagi. Secara pemilihannya, Chef sangat memperhatikan. Ada bahan baku, kualitas box-nya yang dipikirkan. Pelayanan. Pelayanan. Pelayanan atau outlier mungkin sudah nomor satu lah, gak sih sih? Dari begini. Pertanyaan kita gak usah ngomong ya, Chef ya. Kalau untuk pemilihan karyawan, apakah juga suai standar Chef yang harus anak pernotelan mungkin? Boleh saya jawab ya. Ya, mungkin salah satu kriteria yang saya ambil adalah, pastinya adalah orang yang punya semangat untuk bekerja sih. Gak harus dari background buka atau apa gitu. Tapi kalau bahasa jauhnya ada orang yang manut. Manut. Ya, ya, ya. Saya gak usah ada orang yang aneh-aneh. Orang manut yang mungkin dari, bisa membantu, mungkin mau bekerja keras, disiplin itu sudah cukup bagi saya. Oke, manut kepada Chef hari. Dan mau bekerja keras. Iya, pastinya. Ya, udah gampang menyerang. Apalagi pandemi seperti ini, pasti banyak orang yang cari kerja. Untuk kedepan Chef, buka outlet lagi kan? Atau bagaimana, Chef? Rencana? Si Dwarju kita kuasain. Wuuu. Rencana. Mimpi boleh kan? Boleh. Tentu kita bahas lagi aja. Iya, pasti. Yang jelas, option yang terbesar Chef ada di dunia ini besar. Pastinya kan? Iya, pasti. Bisa menyala tenaga kerja yang banyak, Chef? Pastinya. Nah, yang jelas tenaga kerja yang berstandar kualitasnya adalah dari Chef lain sendiri. Pasti. Itu dibetitkan karena menyangkut service level, Chef? Betul, betul. Itu benar-benar kami perhatikan karena mungkin motivasinya adalah sebagian orang sebagus apapun produknya. Tapi tidak dibangin dengan kualitas pelayanan yang baik, ini nanti ada saatnya dia akan jatuh. Hmm, management AQ. AQ. Oh, diperhatikan. Jadi bukan hanya memperhatikan masakannya saja. Nah, semua. Beliau memperhatikan tiap ketelnya. Betul. Keluarga mendukung Chef? Pastinya dong. 100% 100% 100% mendukung. Dan pastinya kalau untuk ngomongin soal keluarga, keluarga juga jadi partner kah? Background keluarga keluarga saya adalah peer semua adalah pengusaha. Ibu di toko, mungkin di sayur, jadi keluarga kami yang di Sido Aceh ya. Itu benar-benar tidak ada yang pernah itu. Semua adalah pengusaha. Dan dari situ, saya mau tidak mau dulu pas waktu di hotel, terus keluar wajar. Kenapa ini? Jadi ini curhatnya Chef. Jadi curhat sih. Jadi curhat sih. Jadi untuk berikut orang ya. Iya. Buka sendiri akhirnya memang benar sukses ya Chef. Iya, waktu yang paling mahal. Aaaah. Ini sudah berapa tahun sih Chef? Jika di Dogi? Kalau di Dogi sendiri 2 tahun. 2 tahun ya Chef? Endangnya pasti. Pasti. Wallercoasternya pasti? Pasti. Iya. Itu kita bahas nanti. Nanti kita bahas bagaimana cara Chef meniasati naik turun. Bukan hanya bahan-bahan pun. Tapi beli jauh sendiri. Apakah sudah mencadet dijenuh? Atau belum. Nanti nanti nanti. Setelah tayangan dikandung ke bimu. Masih bersama ikan di Aula Dialog ARTV. Terima kasih. En